Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Handan wa syukranillah amma ba'du Syukur kita kepada Allah dengan mengucap Alhamdulillah bersalawat kita kepada Nabi dengan mengucap Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ala Sayyidina Muhammad Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan kali ini Wafda akan menyampaikan materi yang berjudul Keluarga ku syurgaku Atau usrati janati Berbicara tentang syurga Pastilah yang tergambar adalah akhirat Yang di dalamnya Ada kenikmatan Kenyamanan Kesenangan Kebahagiaan Dan semua yang enak-enak tersedia di depan natal kita Nah bagaimana caranya membangun keluarga Sejak di muka bumi sampai kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala Membawa nilai-nilai kekeluargaan ini Hingga mendapatkan syurganya Allah subhanahu wa ta'ala Yang pertama Bertakwa kepada Allah Dengan cara Menjalankan semua perintahnya Menjauhi semua larangannya Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat ketiga Yang bermunyi Bismillahirrahmanirrahim Orang yang bertakwa adalah orang-orang yang beriman Yang membuktikan keimanannya Dengan melakukan amal soleh Seperti Salat Barinfak Dan berinteraksi dengan Al-Quran Ini semua adalah bentuk amal soleh Habumin Allah Membangun hubungan baik dengan Allah Berikutnya adalah Membangun hubungan baik dengan manusia Habumin Anas Seperti kepada orang tua Saudara Tetangga Teman Dan yang lainnya Saling tolong menolong dan saling mengansah hati Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Asr yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Wal-Asr Innal insana lafi husar Illallazina amanu Wa amillus salihat Watawassaw bilhaq Watawassaw bissobar Orang yang beriman Adalah mereka yang mengerjakan kebajikan Serta saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Setelah bertakwa Maka yang kedua adalah Menjadi orang tua yang menyenangkan Dan bisa memberikan contoh baik kepada anggota keluarganya Semoga kita semua bisa membentuk keluarga surgawi Yang akan membawa kita kepada syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala Demikian yang bisa Wafda sampaikan Lebih dan kurang Wafda minta maaf Bilahi taufiq wal hidayah Fashtabikul khairan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh